Kitab Hakim-Hakim, Pasal 9 Abi Melech Pada suatu hari, Abi Melech, putra Yeruba'al, mengunjungi paman-pamanya, saudara laki-laki ibunya, di Siham. Ia berkata kepada mereka, Pergilah kepada para penduduk kota Siham dan tanyakan, apakah mereka lebih suka diperintah oleh 70 orang raja, yaitu semua anak Yeruba'al, atau oleh satu orang saja, yaitu aku, darah dagingmu sendiri. Maka paman-pamanya pergi kepada seluruh penduduk kota Siham dan mengajukan apa yang dikemukakan Abi Melech itu. Mereka memutuskan untuk memilih di perintah Abi Melech karena ibunya, seorang penduduk asli kota itu. Dia saudara kita, kata mereka. Mereka memberi 70 uang perak atau 800 gram kepadanya dari uang persembahan di Kewilba'al Beret. Abi Melech memakai perak itu untuk menyewa beberapa orang gelandangan yang tidak punya pekerjaan dan mau melakukan apa saja yang disuruhkan kepada mereka. Ia membawa mereka ke rumah ayahnya di Ofra. Di situ, di atas sebuah batu, mereka membunuh ke 70 saudara tirinya itu, kecuali yang bungsu, Yotam, karena ia dapat lolos dan bersembunyi. Kemudian, penduduk Siham dan Bet Milo memanggil orang berkumpul di bawah pohon tarbantin, di sebelah tugu peringatan di Siham. Mereka mengangkat Abi Melech sebagai raja. Ketika Yotam mendengar tentang hal itu, ia berdiri di atas puncak gunung Kirizim dan berseru kepada orang-orang Siham. Dengarkanlah aku, maka Allah akan mendengarkan kalian. Suatu ketika, pohon-pohon sepakat untuk memilih seorang raja. Mula-mula mereka berkata kepada pohon zaitun, Jadilah raja kami. Tetapi pohon itu menolak. Apakah aku harus berhenti menghasilkan minyak yang dihargai oleh Allah dan manusia hanya untuk melayang-layang di atas pohon-pohon lain? Tanyanya. Lalu mereka berkata kepada pohon arah. Jadilah raja kami. Tapi pohon arah juga menolak. Apakah aku harus berhenti menghasilkan manisan dan buah-buah hanya untuk melayang-layang di atas pohon-pohon lain? Tanyanya. Lalu mereka berkata kepada pohon anggur. Jadilah raja kami. Tetapi pohon anggur itu menjawab. Apakah aku harus meninggalkan anggur yang menyenangkan hati Allah dan manusia hanya untuk melayang-layang di atas pohon-pohon lain? Akhirnya semua pohon itu berpaling kepada semakduri. Jadilah raja kami. Kata mereka. Dan semakduri itu menjawab. Apabila kalian benar-benar menghendaki aku menjadi raja, datanglah dan rendahkan dirimu di bawah naunganku. Apabila kalian menolak, biarlah api keluar dari aku dan membakar habis pohon-pohon aras di gunung Libanon. Sekarang pikirkanlah baik-baik apakah dengan menjadikan Abimelech itu raja kalian, kalian telah mengambil keputusan yang baik dan benar terhadap Yerubaal dan semua keturunannya, seimbang dengan jasanya. Karena ayahku sudah berperang untuk kalian dengan mempertaruhkan nyawanya dan melepaskan kalian dari orang-orang Midian. Namun kalian telah memberontak terhadap dia dan membunuh ketujuh puluh anaknya di atas sebuah batu. Sekarang kalian telah memilih anak budak perempuannya, yaitu Abimelech, untuk menjadi raja kalian. Hanya karena kalian kaum keluarganya. Bila kalian merasa yakin telah melakukan hal yang baik dan benar demi Yerubaal dan demi keturunannya, kiranya kalian serta Abimelech hidup berbahagia dan panjang umur. Tetapi, bila tidak demikian, kiranya api keluar dari Abimelech dan memusnahkan penduduk kota Sihem dan Bednilo. Dan kiranya, mereka juga mengeluarkan api untuk memusnahkan Abimelech. Lalu Yota melarikan diri dan hidup di BR karena takut akan Abimelech, saudaranya itu. Tiga tahun kemudian, Allah menimbulkan perpecahan antara raja Abimelech dan penduduk kota Sihem. Sehingga penduduk kota Sihem memberontak terhadap Abimelech. Kejadian-kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa Abimelech dan penduduk kota Sihem yang telah membantu dia membunuh ketujuh puluh putra Gideon itu mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Orang-orang Sihem menyiapkan penyergapan terhadap Abimelech di jalan yang menuju ke puncak gunung. Sementara mereka menunggu dia lewat. Mereka merampok setiap orang yang lalu di situ. Tetapi ada orang yang memberitahu Abimelech mengenai rencana mereka. Pada waktu itu, Gaal, putra Ebed, pindah ke Sihem dengan saudara-saudaranya dan ia menjadi salah seorang warga yang terkemuka. Selama pesta panen di Sihem pada tahun itu yang diadakan di sebuah kuil dewa orang-orang di situ, air anggur disediakan dengan berlimpah-limpah dan orang minum dengan bebas sambil menyumpahi Abimelech. Siapakah Abimelech itu? Seru Gaal. Dan mengapa dia yang harus menjadi raja kita? Mengapa kita jadi hambanya? Bukankah dia dan Zebul, temannya itu, seharusnya menjadi hamba Hemor, pendiri kota Sihem? Mengapa kita, keturunan Hemor, harus menjadi hambanya? Turunkan Abimelech. Seandainya aku raja kalian, maka aku akan mengusir Abimelech. Aku akan menantang dia serta berkata kepadanya, Kerahkanlah pasukan tentaramu dan keluarlah melawan aku. Ketika Zebul, yang menjadi wali kota di situ, mendengar perkataan Gaal, ia menjadi sangat marah. Ia mengutus orang kepada Abimelech di Aruma dengan pesan demikian. Gaal, putra Ebed, telah datang ke Sihem dengan kaum keluarganya untuk menetap di situ. Tetapi sekarang, ia sedang menghasut kota untuk memberontak terhadap engkau. Karena itu, datanglah pada malam hari dengan sepasukan tentara dan bersembunyilah di ladang-ladang. Keesokan harinya, pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, serbulah kota itu. Apabila dia serta pengikutnya keluar memerangi engkau, engkau dapat berbuat sesukamu terhadap mereka. Maka pada malam hari, Abimelech dan bala tentaranya datang, lalu berpencar menjadi empat pasukan yang ditempatkan di sekitar kota. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika Gaal sedang berada di pintu gerbang kota, memperbincangkan bermacam-macam persoalan dengan para pemimpin setempat, Abimelech dan orang-orangnya berangkat menuju ke kota. Gaal melihat mereka dan ia berkata kepada Zebul, Lihatlah ke gunung itu, bukankah itu orang-orang yang sedang berjalan turun? Bukan, kata Zebul, itu cuma bayangan yang tampak seperti orang. Bukan itu, lihatlah ke sebelah sana, kata Gaal. Aku yakin, aku melihat orang banyak datang dari gunung pusat tanah menuju ke sini. Dan lihatlah, banyak lagi yang datang dari jalan yang melalui pohon terbantin peramal di Meonenim. Lalu Zebul berkata kepadanya, Manakah sekarang mulutmu yang besar yang mengatakan siapakah Abimelech itu dan mengapa dia yang harus menjadi raja kita? Orang-orang yang kau tantang dan kau sumpahi itu sedang berada di luar pintu kota. Ayo keluarlah dan lawanlah. Gaal memimpin orang-orang Siham itu berperang melawan Abimelech. Tetapi ia kalah. Banyak di antara orang Siham itu luka parah dan terkapar di sepanjang jalan sampai ke pintu kota. Pada waktu itu, Abimelech tinggal di Aruma. Zebul mengusir Gaal serta kaum keluarganya keluar dari Siham dan tidak mengizinkan dia tinggal di situ lagi. Keesokan harinya, orang-orang Siham maju berperang lagi. Abimelech diberitahu tentang rencana mereka itu. Maka ia membagi bala tentaranya menjadi tiga pasukan yang bersembunyi di ladang-ladang. Ketika orang-orang dari kota itu keluar untuk berperang. Ia serta pasukannya menyergap mereka dari tempat persembunyiannya dan membunuh mereka. Abimelech menyerbu ke pintu gerbang kota untuk mencegah orang-orang Siham masuk kembali ke kota. Sedangkan kedua pasukannya yang lain menumpas mereka di ladang-ladang. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hari. Akhirnya Abimelech menduduki kota itu dan membasmi penduduknya. Ia membumi ratakan kota itu, lalu menaburi tanahnya dengan garam. Orang-orang di kota menara Siham atau Migdal yang letaknya dekat dari situ, melihat apa yang sedang terjadi. Mereka lari bersembunyi di lubang perlindungan di kuil Baal Berit. Ketika Abimelech mendengar hal itu, ia membawa bala tentaranya ke Gunung Zalmon. Di situ, dengan kapaknya, ia memotong dahan-dahan kayu, lalu memikul dahan-dahan itu di atas bahunya. Turutilah perbuatanku ini, katanya kepada orang-orangnya. Orang-orang Abimelech menurut, mereka segera memotong dahan-dahan kayu dan membawanya masuk ke kota. Kemudian mereka menempukkannya di mulut lubang perlindungan itu dan membakarnya. Semua orang di dalam lubang itu pun matilah. Kira-kira seribu orang banyaknya. Laki-laki dan perempuan. Abimelech meninggal. Lalu Abimelech menyerang kota Tebes dan mendudukinya. Tetapi di dalam kota itu ada sebuah menara yang kuat dan seluruh penduduk lari ke situ. Menutup pintu-pintu gerbangnya dan naik ke atapnya. Dari situ mereka memperhatikan Abimelech. Abimelech sampai ke pintu gerbang menara itu dan bersiap-siap untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan melemparkan sebuah batu kilangan ke bawah. Batu itu menimpa kepala Abimelech. Memecahkan tulang tengkoraknya. Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku. Katanya kepada anak muda pembawa senjatanya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan bahwa Abimelech telah dibunuh oleh seorang perempuan. Anak muda itu menusuk dia dengan pedangnya. Maka Abimelech pun matilah. Ketika orang-orang Abimelech melihat bahwa ia telah meninggal. Bubarlah mereka dan pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah Allah menghukum Abimelech dan orang-orang dari Sihem itu atas dosa mereka. Karena mereka telah membunuh ketujuh puluh putra Gideon. Kutukan Yotam putra Gideon menjadi kenyataan.